Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini mulai bulan Agustus ini ada satu aturan baru yang harus diterapkan bagi KPM PKH dan BPNT kategori ini nah bagi penerima manfaat PKH dan BPNT kategori ini harus memiliki ijazah tingkat pendidikan ini bila tidak punya maka bantuan PKH dan BPNT di tahap 3 ataupun di tahap berikutnya tidak bisa cair lagi para KPM PKH dan BPNT ini wajib mengetahuinya nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini ada kabar terbaru pada hari ini masih pada bulan Agustus di tahun 2022 dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap ketiga bahwa pencairannya sampai saat ini masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bang Himbara kepada KPM PKH yang telah masuk datanya di dalam surat SP2D yang telah diturunkan kemarin untuk termin yang ke-1 ke-2 dan yang ke-3 bagi kalian yang belum cair saya doakan terus semoga bantuan PKH tahap yang ketiga anda akan segera menyusul cair pada bulan Agustus ini amin dan kami ucapkan selamat terlebih dahulu bagi anda para KPM PKH dan BPNT Sembakok yang sudah pada cair bantuannya di bulan Agustus ini walaupun kemarin ada KPM PKH yang cairnya berkurang tidak sesuai harapan nah itu harus disyukuri saja karena ini hanya bantuan dari pemerintah nah bagi yang belum cair ini harap bersabar karena pencairan dilakukan secara bertahap akan ada beberapa termin-termin pencairan kemudian kita lanjut informasi yang ditunggu-tunggu para KPM PKH dan BPNT semua dan ini terkait poin-poin penting terkait data siswa yang harus diperhatikan bagi penerima bagi penerima PKH dan BPNT dan BPNT golongan ini terutama bagi KPM PKH dan BPNT kategori ini harus memiliki ijasa tingkat pendidikan ini supaya bantuan PKHnya bisa cair baik di pencairan PKH tahap 3 2022 maupun untuk tahap berikutnya serta supaya bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan PIP baik langsung saja poin penting yang pertama pastikan data nama siswa anak kalian itu sudah di input oleh pihak sekolah sudah sesuai dengan kondisi kartu keluarga yang terbaru bagi penerima manfaat PKH dan BPNT tersebut nah jika ada yang kurang atau tidak sesuai itu harus disamakan kemudian poin penting yang kedua bagi KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah di tingkat SMP dan SMA dan baru saja masuk di jenjang SMP atau SMA maka ini harus dilengkapi dengan fotokopi ijasa tingkat sekolah sebelumnya nah bagi SMP tentu tingkat sekolah sebelumnya yaitu harus memiliki ijasa tingkat SD nah jika anak kalian baru masuk di tingkat SMA maka ijasa yang harus dimiliki di tingkat sebelumnya yaitu ijasa SMP nya karena sebentar lagi ini akan ada pendataan data dapodik di sekolah bagi seluruh siswa di Indonesia dan terutama bagi yang baru masuk di jenjang yang baru ini harus dilengkapi dengan fotokopi ijasa sekolah sebelumnya hal ini penting agar bantuan PKH tahap ketiganya dan juga untuk bantuan PKH tahap berikutnya itu bisa cair kembali nah apabila penerima PKH yang memiliki anak sekolah atau komponen anak sekolah itu tidak memiliki ijasa sekolah sebelumnya bagi anaknya maka ini dipastikan uang bantuan PKH nya itu tidak bisa cair bagi yang memiliki komponen anak sekolah baik di tingkat SMP ataupun SMA kemudian poin penting yang ketiga bagi para KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah ini harus dipastikan terkait jenjang pendidikannya atau kelas siswanya kira-kira kelas berapakah apakah kelas 7, 8 atau 9 data ini harus sesuai di DAPODIC dengan keadaan sekarang jika ingin bantuan PKH nya itu bisa cair nah kemudian poin penting yang keempat bagi para KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah ini harus dipastikan yaitu terkait dengan nomor induk siswa nasional atau NISN nah nomor NISN ini juga harus terinput dengan baik dan benar di data DAPODIC apabila ada satu nomor saja yang keliru maka ini akan juga ikut mempengaruhi data DAPODIC tersebut sehingga bantuan PKH komponen anak sekolahnya itu tidak bisa cair kemudian kita lanjut poin penting yang kelima bagi KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah ini harus dipastikan yaitu terkait dengan tanggal lahir siswa tersebut jadi tanggal lahir siswa tersebut itu harus sesuai dengan kondisi kartu keluarga yang terbaru kemudian kita lanjut poin penting yang keenam bagi para KPM yang memiliki anak sekolah ini harus dipastikan nama ibu kandung siswa tersebut itu harus di input dengan benar sesuai kondisi kartu keluarga yang ada saat ini atau yang terbaru pastikan nama ibu kandungnya itu sesuai dengan kondisi yang ada di kartu keluarga nah itulah tadi ijasa tingkat pendidikan yang harus dimiliki KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah dan poin penting yang harus diperhatikan agar bantuan PKH tahap 3 dan tahap berikutnya itu bisa cair kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati